Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kau tetaplah bagi masa depanku yang penuh harapan, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang tak kau perbuang di dalam hidupku, semua baik. Semua teramat baik, kau jadikan hidupku berat. Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang tak kau perbuang di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Baik, kau jadikan hidupku berat. Semua baik, semua baik. Apa yang tak kau perbuang di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Baik, kau jadikan hidupku berat. 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 Baik, kita sembah dia. Haleluya. Haleluya. Semuanya baik, semuanya baik. Aslihku engkau berikan bagi kami Bapak. Mereka sudah siap. Oh, diri bagimu Yesus. Kami rindu akan engkau. Kami rindu wajahmu Bapak. Kami rindu akan kemuliaanku. Haleluya. 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 Senarabaya, darabaya, senarabaya, senarabaya Aleluya Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Engkau Allah yang mulia, engkau Allah yang luar biasa Bapak Aleluya, Aleluya Semua baik, semua baik Apa yang tak kau berbuat di dalam hidupku Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Bapak Semua baik Semua baik, semua baik Apa yang tak kau berbuat di dalam hidupku Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Bapak Semua baik, semua baik Semua baik, semua baik Apa yang tak kau berbuat di dalam hidupku Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Berat Kau jadikan hidupku Berat Kau jadikan hidupku Berat Kau jadikan hidupku Berat Berat Benar Bapak Benar Bapak Yesus, semuanya baik Engkau berikan bagi kami Terima kasih buat pagi yang indah Ini Bapak Engkau berikan bagi kami Inilah kami anak-anakmu Inilah kami umat Bapak Yang mau Bapak Yesus memuji Melihatkan namamu Sebentar kami Oh sore-sore meninggikan namamu Biarlah Bapak lewat pujian Penyembahan kami Berdupah Haru dihadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan Amin Kita masih tetap berdiri Apa baiknya engkau Tuhan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia Betapa mulia Namamu Yesus Jiwaku diselamatkan Oh sana Oh sana Ku memuji Tuhan Oh sana Ku tinggikan Yesus Oh sana Oh sana Oh sana Betapa baiknya Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia Namamu Yesus Jiwaku diselamatkan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia Namamu Yesus Jiwaku diselamatkan Oh sana Oh sana Oh sana Ku memuji Tuhan Oh sana Ku tinggikan Yesus Oh sana Oh sana Osana, Osana, Osana ku memuji Tuhan, Osana ku tinggikan Yesus, Osana, Osana, Osana. Silahkan duduk, kita masih tetap bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Selidiki aku, lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahatan dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Selidiki aku Selidiki aku, lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahatan dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Terima kasih Tuhan Engkau membolehkan kami untuk memuji dan menyembahmu Tuhan Pada pagi yang indah seperti ini Tuhan Sekarang Tuhan kami akan memeriksa firmanmu Berbicara kepada kami roh kudus Kami siap untuk mendengarnya Mengertinya dan terutama melaksanakannya dalam hidup kami Hadirlah di tengah-tengah kami di tempat ini Di Besom di Singkawang Selatan Maupun di tiap-tiap rumah Mereka yang mendengarkan firman Allah ini Berkati kami semua Tuhan Supaya sungguh-sungguh kami mendapatkan Apa perintahmu bagi kami pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Christus Kami mengundang hadiratmu di tengah-tengah kami Tuhan Bersama-sama dengan kami semua Terima kasih Tuhan Amen Silahkan duduk saudara-saudara Hari ini saya akan berbicara tentang Suatu hal makna daripada kehidupan yang penting sekali Judulnya adalah Hidup adalah pinjaman atau titipan Kita melihat sini hidup adalah pinjaman Semua yang kita miliki itu dipinjamkan kepada kita Tidak diberikan secara kekal Hanya sementara selama kita hidup di dunia ini Semua pinjaman saja Kita melihat saya pernah juga bicara tentang hidup adalah treadmill Treadmill tentunya saudara tahu Ini suatu alat olahraga Di mana di dalam rumah saja Kita bisa berlari Kita pasang ukurannya Misalkan kita mau berlari satu jam Nanti kita mulai Kita mulai berlari Pelan dulu tapi tambah lama tambah cepat Pelan lagi cepat lagi Pelan lagi cepat lagi Pelan lagi cepat lagi Sampai satu jam kita berlari Ngos-ngosan kita Tapi setelah selesai itu Alatnya mati Kita berhenti Kita tidak beranjak dari tempat kita Tidak lebih Maju ke depan selama 10 meter Lebih jauh dari tempat asal tidak Tetap di tempat sama Sama seperti itu juga Hidup adalah treadmill ini Kita melihat Kita masuk dalam dunia ini sebagai bayi yang telanjang Tidak bawa apa-apa Tidak pakai jas Tidak pakai cincin Tidak pakai apa-apa Tidak pakai topi Semuanya Tidak punya apa-apa Telanjang bulat Dan kita nanti keluar di dunia ini Juga sebagai kakek dan nenek Kalau kita bisa hidup sampai tua Tapi dalam keadaan telanjang juga Walaupun Jasad kita itu diberi jas yang bagus Atau pakaian pengantin Kepalanya pakai topi dengan yang indah Tapi itu tidak satu pun bisa kita bawa Keluar daripada dunia ini Mungkin untuk orang-orang Kristen Ada Alkitab ditaruh di dada Dipegang oleh tangan yang Seperti ini Tapi tidak bisa Alkitab juga tidak bisa kita bawa Keluar dari dunia yang fana ini Semua bahkan Alkitab itu Hanya pinjaman saja Tidak ada uang Kita mau bawa dompet kita Isi kita uang yang banyak begitu Satu M misalkan Tapi tidak satu sen pun Bisa kita bawa keluar Daripada dunia ini Jadi kita masuknya Bayi yang telanjang Telanjang bulat Keluarnya juga sebagai kakek Nenek yang telanjang bulat juga Tidak ada apa-apa yang bisa kita bawa Jadi tidak ada apapun Bisa kita bawa daripada dunia ini Karena memang hidup adalah Seperti treadmill tadi Walaupun kita sudah Kerja keras Kerja keras Banting tulang Mengumpulkan Rasanya mengumpulkan rumah Gede-gede Tanah yang luas-luas Pabrik-pabrik Uangnya yang banyak sekali Dibang Tapi waktu kita mati Semuanya harus kita tinggalkan Kita menghadap kekekalan Dalam keadaan telanjang bulat Tidak ada yang bisa kita bawa Daripada dunia ini Karena memang hidup adalah Seperti treadmill itu Kita melihat juga Dalam Alkitab Kita baca bahwa Orang-orang yang sangat berhasil Kalau kita dalam Alkitab Kita tentunya ingat Akan Raja Solomu Empat puluh tahun memerintah Dame, sejahtera Sukses luar biasa Kayanya lebih daripada Kerajaan-kerajaan lain pada saat itu Bahkan lebih daripada Bapaknya Raja Daud Empat puluh tahun Sukses Luas sekali tanahnya Kebahagiaan rakyat Israel Bersama dengan rajanya Salomu itu Wah luar biasa Tapi Ternyata Kalau kita melihat tulisan Daripada Salomu sendiri Dia orang yang sangat kecewa Bukan saja Hanya kecewa Tapi dia bahkan Benci hidup Walaupun semuanya berhasil Uangnya banyak sekali Tentunya makanan apapun Yang diinginkan Oleh matanya Dia bisa makan Wanitanya banyak sekali Menikmatik Seksnya itu secara luar biasa Karena mempunyai seribu wanita Tapi dia kecewa sekali Dan benci hidup Kita melihat beberapa ayat Yang menggambarkan itu Ada banyak ayat disitu Tapi saya hanya pilih Beberapa ayat saja Dalam pengorban pasal yang kedua Jelas Bagaimana kita membaca Kekecewaan daripada Salomu itu Kita lihat ayat yang ke-11 Ketika aku meneliti Segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu Dengan jeripaya Dia kerja keras Dia pikir orang yang bijaksana Dia berpikir terus Dia berusaha supaya Sukses itu Luar biasa Tapi pada akhir-akhir masa hidupnya Dia mengatakan Setelah lihat itu semua Setelah lihat yang saya kasih warna kuning Lihatlah Segala sesuatu adalah kesiasiaan Dan usaha menjaring angin Setelah sukses yang luar biasa selama 40 tahun menjadi raja di atas Israel itu Dia kesimpulkan semuanya itu sia-sia aja Nol besar semuanya Sia-sia aja Dan seperti usaha menjaring angin Bagaimana kita menjaring angin Mungkin kita pakai bikin jaring yang besar sekali ya Yang berat sekali Panjang sekali Kita lari kita coba tangkap angin Satu jam Kita ayunkan jaring itu Setelah satu jam Apa yang kita dapat? Berapa kilo angin? Nol aja Walaupun kita capek-capek berkeringat ya Ayunkan jaringnya itu Jadi kekecewaan itu Dinyatakan oleh Salomo Seperti usaha menjaring angin Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari Tidak ada keuntungan Nol Oleh sebab itu aku membenci hidup Bukan saja dia kecewa Dia bahkan benci Aku benci hidup ini Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari Semua yang terjadi di bumi ini di bawah matahari ini Bikin susah saja Bikin susah Bikin capek Berusaha keras Tapi semuanya hasilnya nol besar Dia ulang lagi Sebab segala sesuatu adalah kesiasiaan Nol Siasia saja Dan usaha menjaring angin Begitu seringnya dia menulis dalam tulisannya itu Siasia Siasia Semuanya percuma saja Dan seperti usaha menjaring angin Setelah kita kerja keras selama 40 tahun Banting tulang Hasilnya tetap nol Tidak ada satu sen pun bisa kita bawa keluar daripada dunia ini Waktu kita memasuki kekekalan Tidak ada Dan memang sen rupiah Miliart-miliartan dolar Yang kita miliki di dunia itu nilainya nol Di dalam kekekalan Tidak ada nilainya Wang kertas hijau Wang kertas ungu kita Semuanya tidak ada nilainya Ini kita melihat Makna daripada hidup yang sesungguhnya Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Salomo itu Dalam dunia zaman ini Coba kita melihat Ada juga orang-orang yang menyatakan kekecewaannya seperti ini Ini ada kesaksian-kesaksian orang yang berhasil Seorang pengacara Yang sangat berhasil Seringkali bertanya mengapa ia bekerja begitu keras Dia berkata bahwa anak-anaknya telah menyalahgunakan uangnya Sehingga kehidupan mereka jadi kacau Dia tahu bahwa mereka mungkin akan menyanyiakan semua yang kelak ia tinggalkan bagi mereka Si pengacara ini mungkin sudah bekerja juga 40, 30, 40, 50 tahun Sudah mengumpulkan uang yang begitu banyak Harta yang begitu banyak Tapi dia melihat selama masih hidup ini Dia sudah melihat anak-anaknya itu hidupnya kacau Karena kekayaan itu Anak-anaknya jadi anak-anak yang tidak bertanggung jawab Mungkin tidak bisa meneruskan usahanya Tidak bisa kerja sukses seperti papanya Anak-anak yang mungkin jadi pemalas Karena semuanya sudah disediakan Mobil ada, makanan sepuas-puasnya Mungkin bahkan hal-hal yang buruk terjadi pada anak itu Hidupnya kacau Pulangnya malam terus tidak bertanggung jawab Pakai narkoba, ngerokok dan sebagainya Seks bebas Karena semuanya sudah disediakan oleh bapaknya Jadi usaha bapaknya yang sukses itu justru jadi kekacauan Membawa kekacauan kepada anak-anaknya Karena anak-anaknya menggunakan Menyalahgunakan uang yang Sudah dikumpulkan oleh bapaknya Seorang bapak yang lain Keluhannya Seorang pria yang lain telah bekerja keras Dan mengelola uangnya dengan baik Berkata dengan sedih Oh semua kerja keras saya Anak-anak saya tidak sabar menunggu saya mati Wah, kalau papa mati ya Ini semua jadi milik kita Ayo kita bagi-bagi Berapa hektar tanamu Berapa hektar bagianku Rumah yang gede ini buat siapa nanti Kita bangun rumah-rumah yang bagus-bagus semua Aduh nikmatnya Kapan ya papa matinya ya Kapan papa matinya ya Kalau papa masih hidup tentunya saya tidak bisa menikmati ini semua Masih diatur semua oleh papa Tapi begitu papa mati Kita semua yang mengatur Harta yang begitu banyak Ini menyebabkan si pengusaha itu mengeluh Sedih Semua kerja keras saya Tidak ada gunanya Anak-anak saya Bukan mencintai dia Mengasih dia sampai dia mati Tapi malah tidak sabar Menunggu saya mati Seorang kaya yang ketiga Ini kesaksian ini sungguh-sungguh saya kenal orangnya Saya kenal keluarga ini Cucuk, para cucuk seorang tuan tanah yang kaya Saling bermusuhan Dan seorang diantara mereka menembak saudara sepupunya Setelah opa mereka meninggal Karena berlumput harta Ini terjadi di Jakarta Opa itu sukses Kaya sekali Mengumpulkan banyak rumah tanah Tanah, 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 tanah Berapa hektare ya Atau berapa ratus hektare ya Rumahnya gede-gede indah-indah Tapi begitu opa ini meninggal Bukan semuanya jadi berkat bagi anak cucu Tapi malah jadi kutuk Jadi laknat bagi anak cucu Mereka berlumputan Anak cucu itu pada berlumputan Ini bagian saya, ini bagian saya Saling tuntut Bahkan ada seorang yang begitu Malahnya kepada saudara sepupu ini Dan dulunya pada waktu opa masih hidup Mereka rukun Main bersama Saling membantu Tapi begitu opa yang kaya itu meninggal Mereka saling marah Saling membenci Bahkan dikatakan salah seorang Pria cucunya itu menembak Saudara sepupunya sendiri Setelah opanya meninggal Hanya karena berubut harta Peninggalan opa yang Hasil kerja kerasnya itu Semuanya bukan jadi berkat Bagi anak cucu Malah jadi kutuk Jadi laknat Membawa kecelakaan Membawa keparahan Dalam keluarganya Kalau apa gunanya Si opa ini bekerja begitu keras Untuk dirinya mungkin dia bisa menikmati selama hidup Mungkin sampai 50, 70, 80 tahun Dia menikmati untuk dirinya sendiri Tapi ternyata bagi anak cucunya Bukan jadi berkat Tapi malah jadi kutuk Kita melihat Pandangan yang ditawarkan kepada kita Pandangan yang benar dalam Alkitab Dalam Matius 6 ayat 19 dan 20 Ajaran daripada krisis untuk tidak mengumpulkan harta di bumi Tapi kumpulkan harta di surga Saya menggunakan istilah yang Supaya singkatnya safety Safety singkatan dari Saving for eternity Menabung untuk kekekalan Saving Saving Bukan pakai F Tapi pakai V Saving Menabung Ayo menabung Dalam kekekalan Ini yang diperintahkan oleh krisis kepada kita Ini alternatif Apa yang saudara dan saya bisa lakukan dalam dunia ini Kita melihat kata-kata krisis dalam Matius 6 ayat 19 dan 20 itu Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi Nengat dan karat merusakannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga Di surga nengat dan karat tidak merusakannya Dan pencuri tidak membongkar Serta mencurinya Kalau kita kumpulkan di bumi ini Itu nilainya hanya sementara Mau pakai pakaian bagus berapa tahun Mau berusaha beli pakaian bagus berapa tahun Nengat sudah makan Sudah lusuh Sudah tidak jamannya lagi Sudah tidak fashionnya Fashionnya sudah maju lebih dulu Jauh lebih dulu Jadi apa yang dulu kita keluarkan Uang yang banyak untuk beli baju yang indah Sebentar saja sudah tidak ada harganya lagi Karena sudah ditinggalkan orang Atau sudah nengat Sudah bolong-bolong Kalau benda-benda keras Wah benda-benda keras mungkin bisa Lebih kuat daripada pakaiannya Tapi semuanya itu juga nanti akan berkarat Besi-besi kita, motor kita Setahun, dua tahun, tiga tahun sudah jadi Buat orang yang kaya Mobil tiga tahun, empat tahun sudah tidak laku Ganti yang baru Karena sudah out of date Sudah mulai berkarat Mungkin sudah mulai melepuh-lepuh dindingnya Karena karat yang makan Ataupun pencuri Membongkar serta mencurinya Dicuri orang Jadi Yesus Kristus mengajarkan kepada kita Jangan kumpulkan harta di bumi ini Itu sementara saja Dan kalau sudah lewat Waktunya sudah tidak ada harganya Tapi kumpulkan harta bagimu di surga Di surga yang tidak ada ngangat Nengat Tidak ada karat Tidak ada pencuri Semuanya aman Semuanya damai sejahtera Dan nilainya kekal Apa yang kita lakukan di bumi ini Untuk mengumpulkan harta di surga Itu nilainya kekal Tapi apa yang kita lakukan di bumi ini Untuk mengumpulkan harta di bumi ini Itu nilainya cuma sementara Ini ajaran daripada Kristus yang patut kita anut Nah dalam Alkitab Yesus Kristus menjelaskan suatu peristiwa Seorang yang kaya sekali Tapi gagal Karena dia mengumpulkan harta di bumi Kita melihat dalam Lukas pasal 12 ayat 16-21 Cerita tentang orang kaya yang miskin Kita melihat tekstnya Kemudian ia mengatakan Yesus Kristus mengajarkan kepada mereka suatu perumpamaan katanya Ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Aku tidak punya tempat Dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku Wah ini panen lagi Panen lagi Panen lagi Tempatnya dimana ini Mau kumpul dimana Karena dia begitu sukses dalam usahanya Dalam cocok tanam ini Panen lagi Mau ditaruh dimana ini Sudah tidak tempat Tempat lubungnya masih penuh Dari tahun lalu Atau dari setengah tahun yang lalu Hasil panen setengah tahun yang lalu Masih belum kepake Sudah panen lagi Apa yang kita lakukan Lalu katanya Inilah yang aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan akan menyimpan dalamnya segala gandum Dan barang-barangku Oh akalnya Oke Kalau gitu bikin lumbung yang lebih gede lagi Lebih gede lagi Lebih gede lagi Bisa menyimpan segala macam panen Dari tahun-tahun yang lalu Dan tahun yang sekarang ini Wah asik ya Kaya ya Dan dikatakan Bukan saja dia Kita dikatakan Bukan saja dia akan menyimpan Dalam lumbung itu Gandumnya Tapi juga barang-barangnya Ternyata barang-barang di rumahnya Juga bertambah lama Bertambah banyak Bukan saja gandumnya Bertambah lama Bertambah menumpuk banyak Tapi barang-barangnya Perabotannya Ganti lagi tahun ini Karena uangnya begitu banyak Ganti lagi tahun ini Ganti lagi tahun ini Meja yang lebih bagus lagi Lemari yang lebih bagus lagi Rumah yang lebih bagus lagi Tempat tidur yang lebih bagus lagi Tapi setelah itu Setelah dipakai satu-dua tahun Ditaruh di mana Masukkan gudang saja Sebab sudah lewat itu Sayang dibuang Mau dibuang sayang Tapi mau dipakai Itu sudah kuno itu Mau yang pakai yang baru Caranya gimana Ya masukkan di lumbung saja Nah Sesudah itu akan berkata kepada jiwaku Jiwaku Padamu banyak barang yang tertimbun Untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Wah asik ya Saya sudah kaya itu Asik ya Asik ya Makan Minum Be merry Bersenang-senanglah Ini Kata-kata ini menjadi Logo Di dalam restoran ya Ayo makan Minum Suka cita Senang-senang Semuanya sudah beres Makan Minum dan bersenang-senanglah Beres ya Menurut Anggepan orang Dunia teman-temannya Gimana Wah ini Bapak ini berhasil Sukses Terpujilah Bapak Bapak orang hebat Sukses Tidak ada orang yang Begitu sukses seperti Bapak Jempol Orang-orang Akan memuji dia Pujian manusia Tapi E20 mengatakan Tetapi Firman Allah Kepadanya Hai engkau orang bodoh Bukan orang pintar Bukan orang sukses Bukan orang cerdik Cerdas Tapi hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Malah bertanya Kalau malam ini kamu dipanggil Buat apa itu semua Lumung Mungkin 10 lumung Gede-gede yang isinya segala macam gandum Segala macam perah buat rumah itu Nanti itu buat siapa semuanya Ladang yang berhektare-hektare itu Nanti buat siapa itu Budoh kamu Itu firman Allah kepadanya Demikian lukah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya Di bumi ini Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah Ternyata orang ini bukan sih Ya Orang kaya yang bodoh Betul judulnya ya Perumuman ini Tapi juga orang kaya yang miskin Kok aneh ya Orang kaya kok miskin Tapi ini firman Allah Ia tidak kaya di hadapan Allah Di hadapan Allah itu miskin dia itu Papa Tidak punya papa Karena memang waktu menghadap Allah Dia teranjang bulat Gak punya papa Gak ada Apapun yang bisa dia banggakan di hadapan Allah Dan kekekalan Dia bodoh Dan dia miskin Di hadapan Allah Di hadapan manusia mungkin pintar Cerdas Orang yang hebat Yang kaya Tapi di hadapan Allah Bu Ya Orang yang bodoh Orang yang miskin di hadapan Allah Papa Miskin Gak punya papa Gak ada yang dia simpan dalam kekekalan ini Gak ada Semuanya disimpan di dunia ini Dan di dunia ini harus ditinggalkan semua Waktu dia menghadap dalam kekekalan Gak bawa apa-apa Karena miskin Gak ada yang sudah dia simpan dalam kekekalan Saving for eternity itu ya Menabung dalam kekekalan Gak ada yang bisa dia banggakan Nah kita melihat Ajaran Mengumpulkan di dunia ini Apa yang bisa kita kumpulkan di dunia Tentunya harta Uang yang banyak Di bank begitu Rumah yang gede-gede Sanjungan manusia Wah hebat Bapak ini hebat Bapak ini berhasil Bapak ini sukses Sanjungan manusia Kenekmatan Bisa kenekmatan Makan sepuas-puasnya Tiap kali makan Mungkin satu Meja panjang begitu ya Tapi tiga kali sehari Seminggu Udah nek gak Kita makan Seperti kalau kita Pesta konjangan di Jakarta ya Makanannya begitu banyak Dua tiga Baris Meja yang banyak makanannya Kita makan sekali Sudah nek semuanya Ini kalau orang kaya ini gimana ya Makanannya Tujuh hari Seminggu Tiap hari Tiga Porsi yang gede-gede Rasanya Enak juga ya Mau muntah kita juga Tapi Kenekmatan makanan sudah Dianikmati Kenekmatan seks Sama seperti Raja Solomo Segala macam wanita sudah dinikmati Mungkin ada orang yang Kenekmatannya orang raga Ada orang mau nikmat ya Kalau olahraga Kalau lari pagi Atau jogging Atau apa itu Atau lompat tinggi dan sebagainya Wah itu nikmat Itu kenekmatan olahraga Dan ada orang-orang yang menikmati itu Tapi Dan itu kenekmatan yang ada dalam dunia ini Prestasi sementara Itu juga mengumpulkan di dunia Kita mengumpulkan Wah kita berprestasi Nama kita selalu tertulis di Buku-buku Guinness Guinness ya Mencatat rekor-tekor dunia Wah saya bisa ini Saya bisa itu Kedudukan Kekuasaan Wah Tiap kali dia lewat semua orang harus tunduk kepada dia Karena semua menghargai kedudukannya Saya sebagai pejabat negara Ataupun kekuasaannya Karena dia orang kaya Dia punya seribu hamba-hamba Semua setiap hamba itu harus tunduk kepada dia Bahwa kekuasaannya luar biasa Tapi ini semua mengumpulkan harta Di bumi ini Enggak ada yang bisa dibawa Keluar daripada bumi ini Sebaiknya kita lihat Bagaimana Seperti anjuran krisis Bagaimana kita mengumpulkan harta di surga Apa yang dapat dikumpulkan di surga Yang tidak bisa dikumpulkan di bumi ini Apa yang bisa kita kumpulkan Nah Hari ini saya hanya sempat Menjelaskan dua hal yang bisa kita kumpulkan di surga Minggu depan mungkin kita teruskan beberapa hal-hal lagi Kita lihat yang pertama Apa yang bisa kita kumpulkan di surga Tentunya adalah jiwa-jiwa Saving for eternity Mengumpulkan jiwa-jiwa dalam kekalan itu nilainya kekal Kita lihat terus Bagaimana Yesus Kristus mengajarkan kepada kita Rantai penginjilan Atau firman Allah mengajarkan kepada kita Rantai penginjilan Dalam kitab rumah Pasal yang ke-10 E-13 Sambil 15 Kita baca halaman berikutnya lebih dahulu Kita baca lebih dahulu Nanti kita kembali ke halaman ini Lebih dahulu Ya Sebab Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Kita panggil nama Tuhan Tuhan tolong aku Aku orang berdosa Selamatkan aku Pada waktu itu Kita berseru kepada Tuhan Dan kita akan diselamatkan Tapi bagaimana Mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Sebelum Tuhan berseru Tuhan tolong aku Dia harus percaya bahwa Yesus Kristus Bisa menolong mereka Dan dia sudah melakukan Diatas kayak salib Jadi harus Percaya lebih dahulu kepada Kristus Tapi ditanya kemudian Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Sebelum soalan itu Bisa percaya kepada Yesus Kristus Harus dengar juga tentang Dengar lebih dahulu tentang Yesus Kristus Harus ada cerita tentang Yesus Kristus Sehingga imannya timbul Sehingga dia percaya Sehingga dia berseru Dan dia diselamatkan Tapi juga dikatakan Bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Sebelum orang itu bisa mendengar tentang Kristus Harus ada orang yang ngomong lebih dulu Langkahnya lebih dulu Ada orang yang memberitakan Ngomong, menginjil Cerita kepada dia tentang Yesus Kristus Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Sebelum seorang pergi menjadi penginjil Dia harus diutus Pergi kamu Jadikan semua bangsa muridku Baptiskan mereka Ajar mereka melakukan segala Kuperintahkan kepada mu Jadi harus diutus dulu Baru seorang itu pergi Memberitakan penginjil Baru setelah itu orang Yang diinjil itu mendengar Baru setelah itu Percaya Baru setelah itu orang itu berteriak Bersuruh panggil nama Kristus Baru diselamatkan Kita sekarang melihat rantai penginjilan ini Halaman sebelumnya Sebelumnya Nah kita melihat disini Pasang lagi semuanya Terus, terus, terus Lengkap Nah Jadi Sebelum seorang itu lahir baru Dia harus berteriak Harus berseru Tapi bagaimana dia berseru Kalau dia tidak percaya Harus percaya dulu Makanya kepada Yesus Kristus Supaya bisa berseru kepada Yesus Kristus Supaya selamat dan lahir baru Tapi sebelum dia percaya Dia harus dengar Harus ada cerita kepada dia Tapi sebelum Dia bisa dengar Harus ada orang yang memberitakan Harus ada cerita kepada dia Tapi sebelum orang bisa memberitakan Dia harus diutus dulu Nah Kita melihat Bahwa Kristus sudah mengutus Waktu dia berkata Pergi Beritakan injil Mereka yang percaya dibaptiskan Menerima keselamatan Atau jadikan semua bangsa muridku Mereka yang percaya Dibaptis Ajar mereka Jadi perintah Kristus sudah nyata Kristus sudah mengutus Nah Siapa yang diutus Kita-kita Saudara dan saya Kita yang manusia ini Lalu kita Memberitakan Ayo kita sudah disuruh Beritakan injil Oke Kita memberitakan Kita cerita Maka orang yang kita ceritain Akan dengar Tentang Kristus Pada waktu itu Roh kudus akan Bekerja Sehingga dia menemplak Dia orang itu yang dengar itu Akan percaya Karena dia percaya Karena roh kudus menyebabkan Dia berseru Dan waktu dia berseru Maka roh kudus Dia akan melahirkan baru Dan keselamatan terjadi Sudah lihat Ini saya lihat Sudah saya buat lima mata rantai Ini ya Mata rantai pertama adalah Kristus Sudah lihat ini Rantainya tebal Dari baja ya Kristus Allah sendiri melakukan Tapi dia bercanda kepada kita Bukan kepada malaikat-malaikat Bukan kepada batu-batu Walaupun batu bisa Memuji Allah Kalau Allah perintahkan Bukan kepada batu Bukan kepada binatang Bukan kepada malaikat juga Perintahkan manusia Untuk melakukan Untuk memberitakan Nah kemudian Roh kudus Yang membuat orang Yang sudah dengar Tentang Yesus Kristus itu Masuk dalam hatinya Kemudian roh kudus Yang menyebabkan Orang itu Menjadi percaya Waktu orang ini Percaya Karya daripada roh kudus Menyebabkan dia itu Berseru Tuhan tolong aku Selamatkan aku Aku bertobat Dari segala dosaku Dan terjadi Keselamatan Kelahiran baru Sudah lihat ini Dalam lima mata rantai itu Yang hitam-hitami Tuhan Allah sendiri Melalui rohnya Roh kudus Menyebabkan Bisa orang bisa berseru Menyebabkan orang bisa percaya Menyebabkan orang bisa mendengar Dan krisis yang sudah mengutus Hanya satu aja Rantai ini Yang warnanya pink ini Kalau ini Rantai Besi Tebal sekali ya Allah 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 Tapi Sini ada tali Rantai dibuat dari tali Ataupun dari benang aja Nah Lima mata rantai ini Kekuatannya tergantung pada mana Pada yang tebal Atau pada yang tipis Pada besi Atau pada yang Tali Bukan pada yang tebal Pada yang tipis Kalau ditarik Putus gak ini Tergantung pada apa Pada yang tipis itu Pada mata rantai yang tipis ini Jadi ini akan gagal semua Rantai ini akan gagal Kalau ini tidak melakukan tugasnya Manusia tidak melakukan tugasnya Gagal semua Dan manusia paling lemah Sob yang Empat mata rantai lagi Lainnya dilakukan oleh Allah Manusia yang paling lemah Kalau saudara ngambek Tak mau cerita Tak mau bersaksi Tidak ada orang yang Dengar Tidak ada orang yang percaya Dan tidak ada orang yang berseru Dan tidak ada orang yang diselamatkan Jadi tergantung sekali kepada Rantai yang paling lemah ini Manusia ini Yang paling lemah Jadi kuncinya yang paling lemah Bukan yang Rantai yang dari baja seperti ini Yang tebal-tebal Besi yang tebal Bukan Tapi yang Terdiri dari Yang dari Tali ataupun benang itu Itu kelemahan manusia Makanya Setelah melihat ini Apa kata Firman Allah? Next kita lihat Apa kata Firman Allah? Lihat itu Yang saya kuning ini Betapa indahnya Kedatangan Mereka yang membawa kabar baik Dalam bahasa Inggrisnya Indah sekali How beautiful are the feet Kaki-kaki Betapa indahnya Kaki mereka yang membawa kabar baik Nah Kok kaki ya Bukan Bukan kepalanya ya Atau dandanya yang bidang ya Atau wajahnya yang ganteng ya Tapi kok pada kaki Kaki kan bagi kita Bagian yang rendah ya Bagian bawah Tapi justru Allah menghargai Kedatangan Atau kaki-kaki yang mereka membawa kabar baik Sebab ini jadi kunci keberhasilan Jadi ini nilainya kekal Ini saving for eternity Nilainya kekal Kita menginjil sekarang Seorang bapak misalkan Kita menginjil Dia diselamatkan Seribu tahun lagi dia ada di mana? Di surga kekal Satu juta tahun lagi Di surga kekal Satu miliar tahun lagi Masih di surga kekal Satu miliar tahun lagi Kalau ketemu saya di surga Kita lagi melayang-layang Ketemu dia Dia akan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Bapak dulu sudah mengijil saya Sekarang saya menikmati hidup kekal ini Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Pak Kalau bapak tidak memberitakan Injil kepada saya Mengenalkan Yesus Kristus kepada saya Saya sekarang neraka kekal Saya akan teriak-teriak Saya akan kesakitan Saya akan nangis-nangis Minta ampun Minta ampun Tapi tidak ada pengampunan lagi Karena sudah di neraka kekal Saya akan tersesak kekal Jadi terima kasih ya Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Terima kasih ya Bapak Ibu Jadi Makanya di hadapan Allah itu Kaki Kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu dikatakan indah Betapa indahnya Kedatangan mereka yang membawa kabar baik Ini saving for eternity Ini menabur Menabur Kumpulkan harta di surga Ini menabur dalam kekekalan Kita lihat Next Nah Kalau saya ditanya Menilainya gimana Oke Kalau saudara seumur hidup itu Memenangkan dua jiwa Cuma dua Dua jiwa aja Itu kurang sekali ya Mungkin kalau saudara lebih giat lagi Tiga sampai lima jiwa Wah Tapi itu masih kurang ya Karena saudara seumur hidup Mungkin Mulai bisa menginjil Umur dua puluh Sampai nanti matinya umur tujuh puluh Lima puluh tahun Kalau hanya Memenangkan lima jiwa ya Masih kurang ya Kalau enam sampai sepuluh jiwa mungkin lebih baik ya Sudara mulai baik Kalau saudara bisa Lebih daripada sepuluh itu luar biasa Karya saudara-saudara saving Saudara menabung dalam kekekalan itu Itu luar biasa Karena jiwa-jiwa yang Ingat Apa yang saudara lakukan itu Lebih daripada sepuluh Apalagi yang Seratus Dua ratus Saudara nilainya itu Dua ratus Jiwa Wah luar biasa Kita menjadi kawan sekerja Allah Waktu saudara masuk pintu gerbang Verdaus nanti Akan dipeluk oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri Ayah hambaku yang baik Dan yang setia Apalagi kalau kita dengar Penginjil-penginjil yang luar biasa Seperti Reinhard Bornke Mengundang orang maju ke depan Ada hampir ratusan ribu Bahkan hampir satu juta Orang maju ke depan Terima krisis Wah itu tentunya luar biasa ya Ibadah-ibadah yang luar biasa seperti itu ya Nah ini Menabul Mengumpulkan Menyimpan Dalam kekekalan Yang nilainya kekal Kita lihat lagi Cara yang lain Pendewasaan umat Ini menilai Pekerjaan hamba Tuhan Saudara dan saya Siswa-siswa Bisom ini Saudara dipersiapkan Untuk jadi hamba-hamba Tuhan Jadi gembala-gembala Akan dinilai oleh Allah sendiri Bagaimana Allah menilainya Kita melihat dalam 1 Korintus Pasar 3 ayat 12-15 Entahlah orang membangun Di atas dasar ini Dengan emas Perak Batu permata Kayu Rumput kering Atau jerami Sekali kelak Pekerjaan masing-masing Orang akan nampak Karena hari Tuhan Akan menyatakannya Sebab ia akan nampak Dengan api Dan bagaimana Pekerjaan masing-masing Orang akan diuji Oleh api itu Kalau saudara membangun Dengan jerami Dengan rumput kering Dengan kayu Nanti dibakar Dites Di uji Dibakar Habis semua Habis semua Karena Karya kita itu Nilainya parah Buruk Jadi gembala Tapi kerjaannya itu parah Sebaliknya Kalau saudara itu Membangun dengan dasar emas Perak permata Wah Walaupun dibakar Tidak akan Hancur itu Permata itu Emas dan perak Tambah dibakar Tambah murni Tambah hebat Jadi Bagi pelayan-pelayan Tuhan Dikasih satu peringatan Hati-hati Kalau berkarya Dalam kerajaan Allah Jangan Buat Karya Yang Digambarkan Seperti kayu Rumput kering Jerami Nanti akan dibakar habis Terbakar habis Saudara mungkin selamat Tapi karya saudara jadi nol Tidak ada yang disimpan Dalam kekekalan Tapi kalau saudara Membangun dari emas Perak dan batu pemata Wah itu jadi hebat Nilainya kekal Dalam kerajaan surga Next Nah gimana kita melakukan itu Jadi Pekerjaan yang akan dibangun Seorang tahan uji Ia akan mendapat upah Jika pekerjaannya terbakar Karena dari kayu Jerami Sampah kering itu Ia akan menderita kerugian Tapi ia sendiri akan diselamatkan Tapi seperti dari dalam api Seperti kita lolos dari api ya Tapi hasil Kita sudah bangun besar rumah Tapi dari kayu semua Atau dari jerami Atau dari sampah Kita waktu ada kebakaran Kita bisa lolos Tapi habis semua rumah kita Yang dari kayu Atau dari jerami itu Nah diharapkan saudara dan saya Waktu membangun Dalam kerajaan Allah Waktu menjadi hamba Tuhan Diharapkan kita semua Membangun dengan Karya yang hebat Yang tahan lama Yang stabil Yang nilainya kekal Yaitu dari emas Perak dan batu permata Apa itu contohnya Next Nah Waktu saudara membangun Bangun jemaat yang cinta Alkitab Jemaat suka baca Alkitab Tiap hari buka Alkitab Sebelum kerja Buka Alkitab Atau waktu di mobil Mau pergi tempat pekerjaan Seorang bos itu Walaupun dia sudah bos besar Dia buka Alkitab Mencoba menghafalkan Ayat-ayat itu Dan pada waktu dia Baca Alkitab itu Maksud dalam hatinya Hidupnya mulai berubah Jemaat kita Kita anjurkan untuk Banyak melakukan Prayer, praise and worship Doa Pujian Dan penyembahan Banyak melakukan Ayat-ayat Kita banyak melakukan PPW ini Sudah dalam perjalanan Jalan kaki menuju ke pasar Ayat mulutnya Melakukan PPW ini Puji Tuhan Naikkan doa-doa Ucapkan pujian kepada Allah Worship dia Sembah dia Jemaat kita harus menjadi seperti Kristus Tambah hari Tambah menjadi seperti Kristus Sifat-sifatnya Tambah lama Tambah mendekati seperti Kristus Itu kita akan Menghasilkan jemaat yang sungguh-sungguh Jempolannya Yang menyukakan hati Allah Karena karya kita itu Hasilnya seperti emas Perak Tidak akan terbakar Tapi kalau jemaat kita itu Berkat 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 Untuk Uang Untuk Kekayaan Untuk harta Duniawi ini Justru Nanti kalau dibakar Habis semua nanti Jemaat kita Tidak bawa apa-apa Nanti No Karena karya mereka No Karena kita tidak mengajar mereka Untuk hal yang benar Yang nilainya kekal itu Taat pada perintah bersaksi Menginjil dan mengajar Ayo kita ajarin jemaatnya Ayo Ibu bisa bersaksi ya Usahkan Tidak bisa jadi penginjil Oke Tidak perlu jadi penginjil Tapi bersaksi Bisa tau Cerita Ibu kalau di pasar itu ngomong-ngomong sama teman Ngomongin apa aja Ya saya ngomongin menantu saya Saya ngomongin kerjaan anak saya Anak saya nakal Gimana mulai diubah ibu Mulai bicara bersaksi Gak perlu ibu jadi seorang penginjil Tapi bersaksi ya Saksikan Sebelum terima krisis gimana Sesudah terima krisis gimana Waktu anak saya masih kecil Belum terima krisis Remaja Belum terima krisis Wah hidupnya ambur adur Tapi setelah dia terima krisis Hidupnya berubah Sudara bersaksi Sudara bersaksi Diminta untuk kita bersaksi Dan kalau sudah punya kemampuan untuk menginjil Lebih hebat lagi Dan mengajar Mengajar firman Allah Kita anjurkan jemaat Untuk karena dia sendiri Sudah banyak membaca firman Allah Banyak ikut kelas-kelas Pemuridan Mengerti bagaimana Mengajar orang Untuk taat kepada firman Allah Sudara melakukan hal ini Dalam pengembalaan Sudara Dalam pelayanan Sudara Sebagai hamba Tuhan Wah Ada jempol gede dari Tuhan Yang akan memuji Sudara Yang akan memuji Sudara Waktu Sudara nanti kembali Dalam kekalan Gerbang Firdaus Jesus Christus sendiri Yang menyongsung Sudara Dengan wajah yang senyum Yang lebar Tangannya terbuka lebar Dan berkata Hai hambaku Yang baik dan setia Ini dua macam Mengumpulkan harta di surga Sudah kita bahas dua macam Pertama Jiwa-jiwa Cerita dengan Christus Sehingga orang Terima Christus Teriak Tuhan selamatkan aku Dan Yang kedua Waktu kerjaan kita sebagai hamba Tuhan Mengembalakan Sebagai umat Allah Ayo Kita bawa Jemaat kita Tambah hari tambah menjadi seperti Christus Tambah hari tambah cinta Tambah hari tambah intim Dengan Christus Karena Sehari-hari kerjaannya itu Melakukan Prayer Praise and worship Amin Sudara-sudara Mari kita Tentukan kepala kita Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk anugerahmu bagi kami Kami mengerti sekarang Tuhan Rahasia hidup ini Hidup yang berhasil Atau hidup yang gagal Tuhan Kami tidak mau hidup kami Adalah hidup yang gagal Tuhan Karena kami hanya mengumpulkan di dunia ini Kami kerja keras untuk duit Kami kerja keras untuk harta Kami kerja keras untuk sanjungan manusia Supaya dipuji-puji orang Tuhan Kami tidak mau Tuhan Kami mau jadi orang bijaksana Jangan kami jadi bodoh seperti Raja Salomo Yang katanya berhikmat Tapi ternyata bodoh sekali Sehingga dia kecewa Bahkan benci hidup Dia tahu usahanya sia-sia berlaka Tuhan kami tidak mau seperti itu Kami mau mengumpulkan dalam kekekalan Tuhan Kami mau mengumpulkan Memberitakan Bersaksi Cerita tentang Christus Sehingga orang-orang Teriak kepada Jesus Christus Minta pertolongannya Dan mereka diselamatkan Dan kami mengumpulkan jiwa-jiwa Dalam kekekalan Terima kasih Tuhan Kami yang terpanggil jadi pelayan-pelayanmu Tuhan Beri kepada kami hati yang mengasih jemaat kami Begitu luar biasa Kami mendidik mereka Tambah hari tambah intim dengan engkau Tambah hari tambah menjadi kekasihmu Tuhan Tambah hari tambah menyurupai engkau Mereka suka sekali baca Alkitab Mereka suka sekali bersaksi Mereka suka sekali mengajar Dan terutama mereka Suka sekali berdoa Memuji dan menyembah engkau sepanjang hidup mereka Terima kasih Tuhan Kami mengerti kehendakmu Tuhan Dan kami akan melaksanakannya dalam hidup kami sehari Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Christus Kami mengucapkan syukur kami Tuhan Amen Tuhan memberkati saudara-saudara semua Kami mengurumaan